Hai media kasih gambaran aja ya ini gedung nih gedung pagar agar ada pos di depan nah posat pam posat pam tapi memang pos diri udah mabuk dia deh langsung bilang kita cari binatang-binatang biar saya hirup jiwanya jadi jadi kita saya teman saya kita bertiga naik motor jalan ketemu kat ini toke berhenti-henti saya hidup ini nyawanya dia dulu mati koknya terus enggak mati masih jalan karena gue masih penasaran sama kejadian tamu itu gue coba tanya-tanya nyokap atau kerabat atau tetangga yang meninggal ada yang meninggal nggak waktu itu kita baru ngapas lagi ngomongan itu nggak lama itu ada kerusuhan suku yang juga bisa diberikan dan banyak korban jiwa di area kembali lagi di podcast yang ditunggu-tunggu semua orang di muka bumi ini yaitu podcast baladah plus enam dua yoi kan ada jerry mungkin dia yang plusnya kali coba ulang ya baladah plus bilang plus gitu jangan plus oke kembali lagi di podcast baladah plus kenapa plusnya begitu kan plus tambah tapi kan bisa gini kayak Ultraman mah kayak Ultraman mau multi ya ulang-ulang kembali lagi di podcast plus baladah plus enam dua yoi kan diturunin dulu oh ulang-ulang kembali lagi di baladah podcast plus enam dua eh terima kasih terima kasih kita kedatangan dem kolektor kita kedatangan dem kolektor ya seperti biasa ini podcast salah satunya yang hashtag ngakak semuanya betul dan kalau mau lihat di mana duit di tip-tip kalau lu mau semua lengkap dengan visual dan segala macem kalau cuman dengerin mau dengerin audionya aja mau denger suara gua dan Mas Kuku yang bagus-bagus ini bisa di noise dan Spotify masinya kalau mau dengerin tangisan anak kecil dimana di sini bisa tahu pendengar juga mungkin denger deh kadang masuk frekuensinya serius selama kita itu jangan kayak konten-konten orang deh kayak lampunya harus merah selama-selama gue masih belum 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 tadi belum kedengeran tadi kedengeran sedikit karena suara lapar mungkin suara lapar gak ada bayi di dalam perutnya ada bayi kirain suara lapar enggak lu jangan bercanda dong gua enggak gua tuh temenan sama lu tuh biasanya kayak gini Masku tiba-tiba langsung jadi mistis terlepas dari tadi mungkin gua juga gua enggak denger suara terlepas sedikit denger atau enggak mungkin itu karena memang ada ya kayak gitu ada tau lu percaya gua tuh kadang suka enggak tahu ya ini emang turunan apa gimana suka kayak sekelebet ada kita tuh semua ada kita kan apa namanya dunianya berbeda ya dunia berbeda mereka kita di dunia 4 dimensi eh mereka mereka 4 dimensi maka bisa nembus segala macam kita nggak bisa nembus yang bisa kita tembus juga itu eh kita ada sih manusia bisa nembus cuman enggak semua orang paling ada pejabat-pejabat bisa menembus lintas tapi kalau mereka bisa menembus segala macam itu ada emang ada dunia cuman kadang-kadang mereka suka kelewatan tuh kelepasan maksudnya kayak eh ketembus pas kita deh makanya kelihatan makanya itu sekelebet-sekelebet kelihatan iya gue tuh suka sekelebet-sekelebet itu turunan enggak sih gue tuh kalau kayak gitu-gitu tuh kayak sekelebet-sekelebet ngeliat apa cuman gua aja atau lu juga kayak pernah ngalamin hal kayak dibuntut mata tuh kayak kok kayak ada yang lihat ada momen tertentu aja ada pasti lu juga pasti pernah kanjar ya pernah dong kayak ngalamin waktu masih jadi security di Bali kan saya juga jaga malam oh iya itu lu tahu ketendian enggak yang kalau enak dong ini saya tangan tinggi bukan cuman kalau enggak lucu kalau cuman tinggi kan saya enggak lu breksik masuk ke asli bentar dulu ini kan misalnya lu tahu paman gober gak hahaha lu tahu paman gober gak yang di donald bebek tau kan dia punya harta yang segede rumah ya ketibaan duit maksud gua ketendian duit enak maksud gua itu emang apaan lagi ya maksudnya oh ketendian kue pukis ketendian kue pukis enggak ada orang ketendian kue pukis orang ketendian nggak ada kalau ketendian kue pukis ada masa ketendian pukisnya gede banget apa enggak lu parah orangnya kurcaci ya ya udah serius banget lu asli gonglet aku pernah karena aku kan security aku pernah jaga malam blablabla ketendian ketendian gitu ketendian cewek enak ketendian nyenyir ya ada guna dorong timur ya kalau mau udah serius nggak bercanda kalau mau dipukul kalau gue ngapel ketendian cewek dia bilang ketendian doang itu gue bilang enak dong oh iya enggak ada ceweknya eh jadi gimana ketendian apa ketendian tau ketendian nggak yang kalau kita kek tiba-tiba ketiduran terus kita sadar nih kalau kita ada ketendian nggak bisa bangun nggak bisa bergerak apapun pasung tuh pasung kelima seharusnya dipasung bukan serius-serius memang harus sudah tidak ada ya pasung nggak boleh ada lagi karena jahat itu perlakuan yang jahat bagi lu tapi nggak apa-apa lu bisa siapa sih orangnya siapa orangnya setan ini ini serius cerita setan jadi ketendian jadi pas waktu itu kan sejaga malam kan pas ini ketendian apa yang dijaga malam kan tidak kemana-mana jadi jadi apa bulan-bulan gini-gini malam itu jadi kebetulan waktu itu saya jaga bintang Oh bintang 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 kejuaraan elastik yang mana bener dong jangan bercanda mulu dong jenis serius kan kerja security waktu itu saya jaga gedung kosong lah gedung kosong apa yang dijaga ya tadi isinya kosong juga udah gedung kosong yang di jaga kosong tapi mau lari gedungnya mau lari 2016 ya eh bumbung kosong makanya ini fakta 2016 eh 2019 tuh saya jaga waktu itu sebelum jaga di toko surfing saya jaga di gedung kosong ini toko surfing jaga apa jaga ombak jadi yang mana dong yang benar-benar jadi gedung kosong ini itu gedung tuh mau buat jadi apa tempat laundry besar tapi belum ada surat izin kita jaga ilegal Astagfirullah Zim jadi ilegal lu jaga-jaga kejahatan kejahatan bukan kejahatan ya saya penting dapat uang aja mau ilegal atau apa yang penting uang jadi waktu itu saya jaga malam terus nah gedung besar ada pakar kalau kecil kandang 200 sama kandang tapi di dalamnya ada kandang juga dalamnya orang terus lagi legal aja udah penyekapan enggak saya kasih gambaran aja ya ini gedung nih gedung pagar agar ada pos di depan nah pos atpam pos atpam tapi memang pos Jerry dari siapa saat pambu pos atpam pos jadi pas jam enam harusnya lain lampu pos apa pas jadi tadi pos sekarang pas pos pas jam nanya lain lampu nggak sholat Kristen saya jadi kan kontak lampunya tuh diputarin kayak gini tak 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 yang di gedung itu terus kembali ke pos jam sebelas malam saya ngantuk dulu kok dari jam 6 pagi ke sebelas malam 6 sore 6 sore masa 6 paginya lain lampu masih gelap pagi jam 7 baru mati kan Indonesia bagian tengah udah terang lebih dekat dengan matahari jadi saya nyalain lampu jam 11 udah mulai ngantuk ketiduran saya kerjanya nggak bener dong ya ketiduran kesalahan lu lu apa suruh gedung kosong ya ya sama suruh mau jaga aja mau kerja di tempat begitu kan bos saya bilang ini gedung kosong jadi kalau yang penting kau ada di situ aja mau kau tidur cuma apa yang penting ada security mau meninggal juga matahari yang lebih ada oh gedung kosongnya aman enggak ada apa-apa itu kalau pun pencuri datang saya persilahkan keadaan kosong enggak ada itu tapi ada dia listrik ya itu penting lampu-lampu iya bohlam terserah dialah mempunyai lampu itu akhirnya set ketiduran enggak lama tiba-tiba lampu yang itu yang saya nyalain langsung mati di gedung itu mati iya belum bayar kali enggak ada tapi dipol saya nyala bedegardu bedegardu sama terus-terus-terus langsung pas yang saya ketiduran pas ketindian tuh langsung mati langsung panik saya langsung pas kelepas dari ketindian itu saya langsung lari keluar pake celana nggak komedi gimana siapa tahu film komedi waktu itu saya pake celana cuman nggak pake baju pakai celana eh pakai semua lah anjing masa ketindian nggak pake celana kayak bongkir ya asik ceritain bongkir terus-terus keluar keluar anjing ini kayaknya setan nih saya udah mulai panik itu pertama kali saya jaga malam tuh di hari pertama saya jaga malam langsung kayak gitu setan ya nah pergantian shift jam 12 malam langsung teman saya bilang saya datang kan dia dateng eh saya duduk di depan dia dateng ngapain di luar ah tadi saya ketindian dia bilang ah biasa orang baru tuh biasa dicoba sama penghuni disini dipake berarti ya pastohnya coba ternyata ada seks bebas disana saya tanya sama orang timur hahaha atau mungkin dilihat kayaknya orang ini mirip saya nih hahaha jenis-jenisnya kalau yang ngomong dia maafkan rasanya iya kan saya yang rasanya oh jadi gitu terus akhirnya besok-besoknya lagi kamu sudah siap pakai saya lagi gitu hahaha besok udah nggak pakai baju besoknya ini pasti bayar disuruh bayar teman saya bilang harus apa kasih sesajen kan di bali harus kasih sesajen kalau kamu nggak kasih sesajen pasti kau ketindian akhirnya saya bilang ah bohong nih pas jaga malam berikutnya karena saya nggak kasih sesajen ketindian juga padahal saya kan jaga malam kan sampai pagi tuh dari malam sampai pagi dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi eh jam 7 pagi jadi saya udah puter lagu rohani kan saya kristen kan biar siatan jangan ketindian yang itu apa Tuhan Yesus baiknya luar biasa hahaha Tuhan Yesus baiknya hahaha Tuhan Yesus baiknya hahaha Tuhan Yesus baiknya luar biasa lu coba lu gue pikir tadi Tuhan Yesus sudah berubah eh tidak berubah itu gue pikir iya itu juga itu lagu rohani ketawa dong setan kan setannya Hindu mungkin ketendian percuma ketendian juga akhirnya selama saya jaga malam berapa bulan disitu saya jaga di luar enggak masuk ke pos itu itu mengejaga dong liatin nongkrong nongkrong tapi pas di luar itu enggak enggak ketendian enggak ketendian karena saya enggak tidur berarti itu pos emang kasurnya setan iya bisa jadi tempatnya seram gedung kosong itu itu jarak dari gedung rumah-rumah itu jauh sisanya hutan semua ngode gedung di tengah hutan tapi saya pas karena saya ket sering ketendian pas jaga malam akhirnya pakai sesajan tuh taruh enggak ketendian sesajannya apa canang dupa canang tuh kan kau pernah ke Bali kan yang yang di setiap sudut jalanan itu ada di jalanan itu ada itu kan ada udah beli sepaket ya itu biasanya 10.000 isi 3 jadi saya beli setaruh tuh di saat itu lu taruhin gituan itu enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa dan anjing saya bilang anjing akhirnya pakai itu mulu akhirnya pakai itu tapi saya pas saya taruh gaji lu abis buat begituan doang iya enggak untung dong lu jaga cuma kan jaga malam kan enggak setiap hari jaga malam oh di shift gitu ya di shift gitu akhirnya terus sampai sampai akhir masih udah enggak digangguin lagi gara-gara sejenis jadi lu sajen terus ya kalau saya enggak ada uang ya pasti ketendian ketendian lagi laper setan laper ya jadi ya masa harus disokok terus diganti momogi gak bisa gitu yang lebih murah super superstar tapi teman saya yang orang Bali enggak pernah ketendian kok bisa iya aneh setannya pilih kasih pilih kasih ngincer ya ini saya pikir orang Bali saja yang tidak suka orang timur setan Bali juga oh emang orang Bali tidak suka orang timur ya iya disana kan banyak orang timur buat keriputan oh gitu makanya mereka suruh setan aja yang gangguin oh emang disuruh ya emang disuruh ya emang disuruh itu doang Jer cerita serem loh ada juga itu gak serem Jer malah yang serem tadi iya kelakuan kita berdua iya bercandain cerita serem tapi lu waktu pas ketindian itu sampai kesurupan gak kan katanya mimpi 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 kayak mimpi kalau dulu tuh sebelum di gedung kosong saya juga pernah ketindian setiap hampir setiap saya jaga malam pasti ketindian kalau saya enggak mimpi 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 terus tiba-tiba di sawahnya tumbuh donat jadi denikin donat itu dibangun dulu buat van deren dulu eh pohon iya iya terus terus akhirnya pas saya ketindian tuh itu juga saya mau kabur dari tempat kerja mimpi nanti bahas mimpi iya mimpi 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 itu tuh cewek itu diperkosa terus dibunuh disitu oh jadi dikasih tau ya jadi mungkin dikasih tau itu benar-benar bohong kayaknya oh kayaknya kamu masih meragukan waktu itu ternyata bener langsung ditunjukin di mimpi ya di mimpi tuh dulu tuh itu tempat sawah belum ada jalan jadi saya tanya sama teman saya yang orang situ dia bilang dulu ini sawah jadi kayaknya pernah cewek dibunuh disini bener-bener jadi itu makanya penting kadang itu kadang setan tuh dia muncul tuh bukan narsis aja bukan biar Fyp enggak buat apa juga videonya bisa dimonetisasi juga dia muncul tuh buat ini buat pengen kadang pengen komunikasi pengen nunjukkan sesuatu sama kita-kita semua salah satunya yang tadi jerry ini maksudnya dia apa nunjukin sesuatu kayak misalkan rap-rapan dan segala macem terus enggak kuat enggak enggak selesai cuman terus dimimpiin gitu ya ini gua kisah terjadinya tuh ini tau gitu ya bener tapi saya juga pernah pengalaman yang anak indi gomongnya saya juga enggak percaya wah enggak percaya enggak percaya dia tadinya awalnya saya percaya waktu itu kan saya masih suka main judi nih hahaha serius ini fakta sampai sekarang juga enggak apa-apa gak usah waktu itu waktu itu waktu itu sekarang udah bertobo slot aja sekarang ya iya iya karena enggak ada hahaha jadi jadi waktu itu kan masih di kupang nih di daerah saya nih itu kalau ada yang meninggal kita pasti main judi tuh offline iya serius yang selanjutnya siapa yang meninggal nih gitu ya bayang kalau meninggal lagi enggak kalau tradisi di sana kalau ada yang meninggal kayak biasanya tuh tiga hari setelah orang meninggal perlu dikuburkan untuk yang Kristen iya jadi selama tiga hari orang datang melayat itu datang ada yang bukan melayat untuk sedih tapi main judi karena tradisi di sana begitu tau bola yang 12 ke bola jalan apa di sini di sini sebut apa roulette roulette oh roulette ada yang bola adil kalau di di kupang itu bola guling angkanya sampai 12 tuh kalau bolanya sampai situ nah gara-gara teman saya bilang iya ada kedukaan di sana nih pasti ada judi ada judi yang ini bola judi-judi ini nah teman saya kebetulan indigo rumahnya lumayan jauh jadi teman saya kau jemput dia pasti dia bisa tebak angka benar semua oh di luar 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 pasti saya akan kaya dalam kekayaan dalam waktu singkat ini orang berduka yang penting saya kaya akhirnya ketebak datang sabar dulu datang dulu sabar sabar ini sabar masalah uang ini masalah uang saya interview dia gimana ini kamu betul ini indigo iya saya betul indigo dulu saya pas ada orang kedukaan main judi saya buat sampai dia menang sampai bandarnya bangkrut bangkrut oh keren nih akhirnya saya pilih kalau di arak alkohol kasih minum dia ini minum kita mabok mabok dulu jam 12 kan begadangnya 3 hari bisa sampai berhari-hari sampai malam jadi kasih minum dia dia bilang udah mabok dia dia langsung bilang kita cari binatang-binatang biar saya hirup jiwanya serius ini lucu banget jadi jadi kita saya teman saya kita bertiga naik motor jalan ketemu ini toke berhenti-berhenti saya hirup ini nyawanya dia dulu mati enggak mati masih jalan hahaha tapi masih karena posisi posisi masih akan kaya nih jadi nggak peduli dia cari dia bilang saya udah hirup binatang-binatang sambil jalan habis hirup toke-toke gitu kan enggak jadi jalan dia bilang karena dia hirup toke kan saya bilang ini kita di hutan aja ada binatang banyak kau hirup aja harimau juga kau hirup sampai di hutan ya hirup lama lama saya dengan teman saya bisik oh kayaknya kita kaya beneran jangan sampai di tempat duka dari belakang kan angkanya 1 sampai 12 kan di belanjir isi angka 12 oh uang saya waktu itu 100 ribu saya udah tukar nih ada 10 ribu 20 ribu saya taruh 20 ribu 20 ribu 20 ribu doang tidak semuanya tidak semuanya santai biar senang biar bandarnya pelan-pelan dia kalah kalah taruh 12 taruh 12 langsung drink bola benar di 12 12 saya sampai tepuk tangan hahaha dapet berapa 20 ribu 20 ribu 200 ribu 10 kali lipat 10 kali lipat the best kalau naruh sejuta sepuluh juta loh saya taruh dia bilang angka berapa tujuh tujuh salah wah kok salah sabar biar bandarnya jangan ketahuan hahaha kali ini benar kali ini benar saya taruh kan 30 ribu sisanya semua tuh saya taruh di bandar taruh semua di berapa 6 yang kena 12 lagi emosi saya kok pulang aja daripada sepukul dari situ saya gak mau percaya gimana Indigo lagi oh gue pikir tuh tadi apa loh iya gak percaya tuh karena keserupannya bohong ini ada main judi salah lu bukan Indigo hahaha tapi kan apaan sih dari dia punya yang dia dateng saya interview kan dia bilang dia udah pernah bantu temen-temannya enggak ini udah kalaupun Indigo salah ngapain diajak main judi ngapain dibikin mabok ngapain dia minta nyari binatang diturutin itu kan udah gak masuk akal semua karena dari pengalamannya dia deh cerita tuh dia pernah bantu orang yang suka manjudi tuh menang hahaha apaan si Jer hahaha berarti salah dia lo bisa gak percaya sama Indigo karena Indigo nya Indigo bohong nah bisa jadi itu gue gak gue tonton mesti gak kayak yang gue tonton di Youtube dan itu pengalaman waktu SMS setelah itu saya ketemu sama yang Indigo lagi saya gak mau percaya hahaha kenapa saya takut dia hidup binatang lagi hahaha gak usah hahaha soalnya gini sebagai orang Indonesia kita tuh harus percaya hal-hal mistis nah banyak orang Indonesia percaya hal-hal mistis berarti lu gak percaya lu bukan orang Indonesia lu ya orang Indonesia ya orang Afrika hahaha soalnya ada nih nih ya ada riset soalnya kenapa banyak orang Indonesia masih percaya hal-hal mistis nih guru besar antropologi budaya Universitas Gajah Mada Hedi Sri Amsa Putra mengatakan bahwa masyarakat masih menilai beragam hal majis seperti sihir santet hingga babi ngepet adalah cara cepat menyelesaikan masalah gitu karena itu karena semuanya bisa iya saya tuh percaya antara percaya dan tidak juga mungkin ketemu yang bohong mau disantet dulu iya diguna-guna paku ada dalam perut lu mau dalam perut jadi enak kalau bangun rumah tinggal gini kalau di daerah bapak saya tuh terkenal dengan daerah santet di daerah oh bapakmu disantet ya iya bapak saya juga bapaknya disantet oh iya sakit tapi bapak saya tuh dulu tuh ini cerita fakta nih bapak saya tuh dulu panah rusa nih panah rusa itu apa? berburu rusa berburu rusa berburu rusa dia panah nih nah orangnya juga rusanya di tengah dan orangnya ada di sana jadi dia panah rusa lepas kena orang rusanya kabur panahnya tuh kena orangnya kena kaki kena kaki doang tapi iya tapi kalau panah kayaknya gak doang itu empe tembus kayak gitu iya 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 karena bapak saya panik kan jadi bapak saya langsung cabur tarik aduh jadi luka semua tuh luka amputasi jadi dia bapak saya kabur akhirnya disantet bapak saya jadi gak bisa lihat oh iya 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 itu fakta oh berarti bokap tuh sebelumnya bisa lihat dulu bisa lihat tiba-tiba buta gara-gara santet awalnya saya gak percaya pasti sakit mata nih cuma karena saya SMP disana dan orang satu kampung tuh cerita dan yang santet tuh saya tahu orangnya kita datang di studio kita datang udah bisa lihat udah keluar pulau udah keluar pulau siapa tau sakit masa kayak batu ponari masa sakit kayak batu ponari itu batu dong keluar pulau lelah lelah jadi harus terus ini kan ini dong apa positioning lu terus percaya gak percaya percaya apa enggak tapi percaya ya mungkin karena saya gak percaya karena ketemu yang bodong-bodong bodong-bodong tapi dari cerita yang bapak saya tuh saya percaya iya makanya berarti bener disantet tapi saya bersyukur juga setelah bapak saya disantet kan dia masih bisa bakatnya main musik coba deh gak disantet pasti apa lu stevie wonder terus bukan 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 gak bisa lihat main musik nah itu bapak saya terspirasi dari itu makanya di panah rusa oh jadi stevie wonder dulunya panah rusa dulu kena santet dulu itu makanya gitu masa orang luar ada santet gua tuh soalnya pernah punya pengalaman ini magang enggak dong masa cerita magang gua taro di kita horor ya kan magang serem iya enggak gua bokap bokap gua tuh pernah ditaroin ini loh apa namanya tanah kuburan jadi ada yang gak suka terus ditaroin tanah kuburan di sekitar gerobak bahkan ada di gerobak gitu dan emang pada saat itu akhirnya jadi sepi tapi itu jadi diberesin karena sepi mungkin tanah kuburannya ditaruhnya ini ya sama kuburan kuburannya ah kuburan males gitu ya oh dikira TPU dikira TPU ya ada pelang TPU ada pelangnya juga ya gitu ya baliknya baru warung gua kenapa TPU kuburan gitu sedikit aja bisa segumpel segumpel gitu sebenernya oh yang dalamnya tulisan Arab terus ya apa itu namanya ada biasanya gitu oh yang bacaan-bacaan gitu ya gulungan-gulungan kecil gitu enggak mas ku ini tanah to gak tau waktu itu pada saat itu tuh bokap langsung ngasih asumsinya itu tuh tanah kuburan karena kalo tanah biasa kayak ngapain ditaro disini gitu ini kayaknya udah emang mau rusak karena ada-ada kayak gitu tuh ada apa namanya mitos-mitos goib kalo dagangan orang biar rusak tanah kuburan kayak gitu waktu itu diberesin dimandiin air kembang aja waktu itu gerobak gue bener kan tapi tapi jadi wangi kembang sekarang masih sepi tapi wangi kembang doang sekarang itu gua percaya kalo gitu-gituan makanya pas jadi cerita tuh gua kayak oh anjig ya juga ya gitu tapi kalo lu gak percaya sama Indigo lu keterlaluan lu keterlaluan ini seorang kita mau buktiin kita juga udah sempet nanya di Instagram ini ada pengalaman-pengalaman biar lu makin percaya lu juga bikin gak? lu bikin gak? bikin lu bikin di Instagram tapi minta hotspot minta hotspot oh ini horror sih kalo ini horror sih ya ini gua spotin udah nyala? udah nyala Jan? gak ada jaringan disini udah nyala udah nyala nih gua dulu ya mas Gu gua semalam bikin nih ini pertanyaan gua besok balada ngebahas perhororan apakah kalian pernah punya pengalaman horror bisa dong diceritain yang bales oke ini gua bacain ya air minum sama token listrik abis di dompet tinggal ceban takut banget sih itu takut banget sih itu iya sih emang lebih serem kadang yang kasat mata lebih serem dari yang tidak kasat mata iya kan? ini kayak gini contohnya iya lebih serem iya aduh sih duit duit di dompet tinggal ceban dikasih banget anak muda menen gua 15 kayak gini yah bahasa jawa lagi kuih wetengnya isinya gerobak miayamnya Pak Deo mas iya apa artinya? itu perutnya isinya gerobak miayam Pak Deo ya bapak gua karena foto yang gua pasang ada temen gua modelnya kayak labu jadi atasnya kecil terus baunya gede gitu mas seperti gerobak iya dikiranya perutnya banyak gerobak kosong liat rikening kosong horror sih tuh bener lebih serem jadi dari dunia nyata ya berapa dulu tapi kalo udah 3 ribu sih udah ngacau sih 3 ribu rupiah wah punya banget nih bang apa? gak ada DM gua ada gak ada gak ada bisa mas wik banyak apa terus gak ada juga oh nih liat belahan bokong orang maaf ngendut itu lebih horror daripada liat pocong gundul oh gen emang ada pocong gundul ya? berarti kalo liat pocong gundul harus dibuka dulu dong kan pocong kan pake gituan gak keliatan rambutnya wah berarti nebak-nebak ya ah pocong eh gundul lo ya eh gak gundul gak takut ya ya mohak mohak kata dia apa pocong pangrok ini pas buka pita gak gundul ya cuman pita ya salah cukur nah pocong zidan ini namanya pocong zidan kasian bener pocong gundul nih ada lagi nih waktu SD suka datang ke pagian isang bukain pintu kelas eh pintu toilet gagangnya goyang sendiri ah otomatis kan sepatu SD internasional tapi bisa jadi jadi serem berarti setan tuh kadang waktu bokehnya sama berarti pagi-pagi juga sama kita ya habis nasdukan habis lontong sayur kena santan pasti kan begadang tuh setan makan makanan makanan pagi-pagi kena santan kena angin duduk angin duduk bener setan setan mah udah cukup gak ada mati hidup lagi sama tau deh mati di dunia gaib kehidup lagi iya apalagi noh min di rumah banyak hantu yang bergentayangan lah mimin emang gua urban cikarang ini kan gua dui terus terus kelas 3 SD pernah lihat pocong di depan pintu matanya hitam gede kain kafannya kotor penuh tanah itu tetangga lu jatoh kali ke lumpur iya iya tolong gitu kali ya naik gunung ditolongin pocong pas lagi berak oh naik gunung ditongolin pocong pas lagi berak alhasil gak cebok langsung ke tenda ceceran di tenda hahaha panor gak memang yang dia berak tuh tempatnya pocong mau berak yang berharap yang nongol tae yang nongol pocong hahaha dia berak selalu sama nongol gua ngewayangin lagi gede ya pocongnya makin masuk lagi yang keluar pocong pocongnya keluar makin dia ngeden ya Allah pernah ketemu poci nah nih pas KKN di pelosok kaki gunung di jateng poci itu apa ya pocong Cina Cina ya hahaha hahaha gini berarti kan hahaha giniin tanapas tanapas dikasih kertas yang tulisan Cina kalau tanapas gak kenal lagi di depannya hahaha 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 dia pas jadi demo pas mau ceknya langsung iya jadi gini gak gerak deh kan gak gerak aduh poci lucu banget apalagi itu oke pas lagi cuci piring dari selah-selah pintu dapur ngeliat om aku sholat ada makmumnya mamum itu apa mamum itu apa ada orang selingkuhan diajak sholat kenapa gak diajak sholat mamum itu apa hah mam hahaha hahaha susah widelasin deh mamum itu ini apa ee ini apa ee parter sholat ee iloh ashadualah jamaah 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 iya 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 jadi tiba-tiba kayak ada tuh filmnya yang kayak gitu kan ada film makmum gitu kan yang jadi ngehantuinnya tuh pada saat kita sholat di belakang sholat juga ibaratnya kalo Kristen ikut nyanyi lah mungkin sholat minum anggur bareng Tuhan Yesus tidak berubah Allah juga ini habis aku bilang besok podcast Belada Plus 62 mau bahas tentang setan ya terus ceritain dong kisah setan atau pengalaman setan lu yang lu paling suka coba apa sih ada banyak nih ada juga yang DM ini dulu ya ketemu mas kukuh orang bisa sekelas poci hampir bakar pohon diganggu kuntilanak tapi jadinya gue tebang untuk pohon besoknya kuntilanak mas kalau dibakar kan ini dibakar kan mereka dari api juga hahaha saya bandi kalau dibakar woi mas 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 saya bercanda mas jangan ditempat ada lagi pas gua kecil anak perawan tetangga gua kesurupan sampe buka baju hahaha itu kesempatan mesum lu anjing aduh lucu banget masa ada orang kesurupan sampe buka baju setannya juga mesum tapi iya cabul semua ya tetangga cabul setan cabul cuman gua masih sekolah pas waktu istirahat di kantin suka ada tulituh bisikan pake duit lu dulu wow buset setannya masa seratus seratus ada kali ada lagi tidur dibangunin setan megangin kaki gua mukanya berubah wujud tiga kali sambil ketawa-tawa enak tuh gak usah pake waker ya iya langsung bangun dah gua itu kan waker kadang ntar dulu ntar dulu ntar dulu kalau dia berubah tiga-tiga kali berubah berubah setan mengingatkan pemilu setannya inget pemilu sebentar lagi gitu jangan golput gitu ya setannya kasih apa lagi riset peluang cuan pelihara babi ngepet sama tuyul buat para TKI di luar negu biar susah ketangkepnya apa sih apaan coba Casper anaknya siapa bang bener juga ya Casper anaknya siapa anak bule lah pokoknya ya kan lah yang ketemu gentayangan itu kan jiwanya keluar mereka kawin enggak Casper dulunya orang bukan lahir-lahir setan beda SISW itu udah meninggal udah meninggal iya saya tau film kartun kan di rumah kosong tapi dia setan yang baik kan tuh setan yang suka ngelemparin batu ke kolam ikan tiap tengah malam gak tau apa motivasinya itu setan gabut gabut yang namanya setan kerja gak bisa nongkrong gak bisa sekolah gak bisa bisa jadi teman-teman yang lain udah oh ini giliran saya gangguin orang nih tapi dia gak bingung gangguinnya apa yang lebarin gangguin ikan oh kalau gak bisa gangguin orang gangguin ikan mereka pake sif-sifan juga lucu banget takutin koi temen gue minjem duit udah setahun kagak dibalikin kagak ada kabarnya sekarang oh akhirnya jadi setan dia udah meninggal temennya mungkin gitu ya antup penasaran memulangin gak sempet iya gue pernah lagi santai pada saat itu gak ada orang terus tiba-tiba pintu kayak kebanting padahal gak ada orang oh iya dulunya apalagi setannya mungkin itu jualan soto soto gebrak jadi banting-banting masih kebawah sampe jadi setan juga banting-banting profesinya sampe akhiran gue gak pengen ketemu setan kalau nama pengadar motor yang kayak setan sering jadi kayak ghost rider luar api di jalan naik motor juga takutlah pada yang kasat mata bener kan kayak yang gue bilang tadi gak usah takut setan bukan yang itu yang suka minjem tiba-tiba muncul minjem 100 lebih takut lebih serem itu manusia sifat kayak setan dikejar maling yang udah meninggal bang itu serep banget maling yang udah meninggal oh jadi pas kejar-kejar dipukul mati oh iya jadi setan jadi setan lebih serem kasian mah itu berbunjuk katanya lagi masih jadi setan dipukul masa akan mati pukul masa tunggu rumah lu gue akan curi ada lagi kuyang masuk setan gak sih bang masuk kuyang tuh kuyang tuh masuk yang itu yang atasnya orang orang kepala bawahnya organ yang kayak di Thailand itu siluman kan siluman undang frisley yang bisa manggil arwah kapanpun dia mau dong yang makin lama suara setannya ada frisley oh itu yang kalau kesurupan-kesurupan gitu ya mas gue lagi gak punya yang ada orang yang kelakuannya kayak setan sama tadi pinjam dulu 100 eh besoknya gak dibayar bang kuku setan emang tapi ada juga nih yang DM gue yang rada panjang lu panjang mana yang panjang ada nih yang panjang nih itu kayak gue gak sih yang kayak pengen cerita terus kalau gue gak di DM gitu kalau lu akhir tahun 90an di rumah nenek gue kedatangan tamu beberapa orang pake-pakaian putih kayak pakaian haji katanya pada mau mana asik tiba-tiba muncul depan pintu ada asep-asep buset ke Indosiar ya ada asep dan ada cahaya jujur emang kayak di film-film sama orang-orang jadul kata dia bener kata dia kondisi pitu emang kebuka soalnya gue baru bang soalnya gue baru nyampe banget abis pindahan Jakarta Pontianak yang nyamper cuma nenek gue gak ada saksi mata karena nenek nyuruh semua orang gak boleh keluar dari ruang keluarga terus gak lama nenek masuk dan bilang udah gak ada gue lari ke depan rumah lihat kanan kiri gak ada orang alias sepi rumah nenek gue gangnya kecil gak bisa masuk mobil jadi gak mungkin mereka jalan masuk mobil long story short katanya pas 2007 sampai 2009 nyokap dan gue akhirnya tau kalau tiap ada kerabat saudara atau tetangga yang mau meninggal nenek pasti kayak ada yang ngunjungin karena nenek sering ngomong sendiri dan cerewet banget kayak orang lagi gosip di malam sebelum kita dapet berita duka iuh seram karena gue masih penasaran sama kejadian tamu itu gue coba tanya-tanya nyokap atau kerabat atau tetangga yang meninggal ada yang meninggal gak waktu itu terus kita baru ngepas lagi ngomongan itu gak lama itu ada kerusuhan suku yang cukup besar dan banyak korban jiwa di area rumah nenek kejadian sampit dan itu berarti gayak iya yang sampit dan madura itu besok gue kesitu lagi gak jadi udah gue oh iya ada cara paling kau kesurupan apa jadi kesurupan gue kesurupan kesurupan di onok di onoknya kenapa di onok masuk ke gue emang gue ondel ondel dimasukin orang yaudah pokoknya itu jadi kesimpulannya indigo itu ada jermo kayak apapun tapi balik lagi ke setiap orang mungkin ada yang percaya ada yang tidak juga yang mau tidak percaya terserah biar didatengin setan aja gue sumpahin gairin aja orang ada biarin jadi gaitanin tindi-tindi loh ah gak apa-apa tindi sama dajjal gak bisa bangun dajjal kan segede gini di tindi medret sama dajjal lu biarin loh lu mati lu mati direkisi lah kalau saya mati kan bisa berteman sama indigo eh sama ini belum tentu mau ditemenin iya lu hidup aja banyak musuh lu apa lagi mati lu jadi setan donat yang bahas itu masih setan di atas setan dimusuhin sama iya setan di atas setan udah setan yang minjem 100 itu udah setan di atas setan itu udah lu tuh gak percaya indigo tuh udah salah jadi salah Indonesia tuh harus percaya-percaya ya karena pengalaman pertamanya langsung hirup binatang dan binatangnya gak mati udah tetap pesannya hirup binatang udah 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 pokoknya itu aja dari kita terima kasih banyak indigo itu mau ada indigo itu gak ada pokoknya mau ada mau enggak yang penting ada ya dan kalau mau ada lagi adalah podcast belada belas 62 lu bisa taktikan dimana di tip-tip pastinya kalau lu mau lihat lengkapnya tapi kalau cuman mau denger suaranya aja bisa dimana Jerry postify postify spotify 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 sama dimana apa noise itu ya beda beda pokoknya kalau mau dengerin disitu terima kasih banyak semoga kita didekati anak-anak indigo semoga biar bisa berkomunikasi dengan setan jatuh 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax